selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apa coba si setan kah? atau si batman kah? hari ini si batman akan review katanya ini si setan yang baru dan satu-satunya di Indonesia kita mulai ya boks semua masih segel kita ambil gagal, kita potong nah sobat Zabro ini sepeda matanya performanya luar biasa sebelum kita tes performa di sabtu nanti kita unboxing dulu ini bener gak sih si setan yang bikin rider-rider setan harus punya kalau kalian sebagai rider setan kalian harus punya setan yang satu ini siapakah setan ini? apakah yang punya juga setan? gua rasa iya so setan main ya katanya kita lihat sabtu nanti dia mainnya kayak setan apa enggak apakah beli setan ini? ikut jadi setan kita lihat satu ya itemnya udah item setan warnanya item nah sabar kita balik ke sini kita akan bahas secara global mengenai frame ini dari mulai kelebihannya dari mulai kelebihannya kekurangannya linket sistemnya oh iya gua lupa ini MTB Baik ya mountain bike frame set ini yang akan kita unboxing lebih kurangnya kita akan bahas lagi ya evil bike has written guys hahaha nah oke guys disini kita mesti solve ternyata evil sekarang balik ke Indonesia kita lihat nih si setan ini apa yang bikin bikin jadi orang-orang kepo banget pengen punya pengen kayak setan mainnya wuh ini frame nya warnanya coba lihat linket sistemnya coba lihat kita lihat nih yang paling utama di MTB menurut gua adalah linket sistemnya ini punya siapa sih seberapa worth it nih kita harus ambil ini sepeda penting apa enggaknya karena ada linket sistemnya ini kita punya siapa ini kan kita akan coba bedah nih ya sebelum kita pasang nanti dan kita tes performanya oke kita coba lihat travel rear shock nya disini 166 170 kalau di buku bisa bisa di ini apa bisa di adjust kemudian kita ke bagian depan nah ini dia tapered ini kalau tapered ini sangat penting kenapa karena si fungsi tapered ini dalam menahan getaran pada saat kita melihat obstacle lihat kita lihat lingkat sistemnya ya punya siapakah ini ini gak sabar nih ngetesnya oke kita bahas bagian kanan sebelah sini yang sangat penting biasanya disini ada crank kemudian ada rantai kesini menghubungan ke rear RD nya disini ada rantai oke nah biasanya kalau kita pakenya gila-gilaan kayak setan ini akan jadi masalah disini si setan ini si evil ini sudah kasih guard nya jadi sobat siap bro jangan takut ini terlindungi nih frame nya gak usah di hati oke di bagian linkage nih kita lihat nih siapa sih yang bikin linkage nya adalah Delta System Delta System itu siapa kalau kalian tahu Iron Horse kalian tahu Pivot kalian tahu Iblis eh iblis maksudnya maka ini si setan evil ini adalah sama yang bikinnya kalau dulu kita kenal namanya derailing system pada tau lah derailing scene seperti apa kerjaannya performanya same hill juara dunia downhill pakai Iron Horse sistem linkage nya adalah Delta System atau kalau DW Link atau kalau sekarang itu Delta System kita lihat rear shock nya pakai Crocs Shock Ultima Coil travel nya ini 166 kemudian kita ke bagian belakang untuk freehub nya ini luar biasa Sob freehub nya udah 157 jadi ini spek nya bisa spek untuk downhill rata-rata orang di bawah 157 ciptain tapi si evil ini karena untuk dipakai biar setan-setanan dibikin lah 157 sekarang kita ke bagian depan ke bagian atas kita balik sedikit warnanya blackout drum warna setan biar mainnya kayak setan kalau kalian para setan setan turunan wajib punya si setan satu ini judulnya reckoning bukan si kuning-kuning bukan si kawe-kawe kalau kalian bukan kawe-kawe wajib nih punya evil si reckoning dimana carinya? kalau mau tau kalau kalian boleh komen disini karena kita akan tes sabtu besok kita lihat geometri nya kalau kita buka tadi ini geometri nya ukurannya adalah S small kemudian kita bagian depan bagian forex ini mulai bisa 1.60 bahkan pabrikan bisa up sampai 1.90 tapi kalau 1.90 pabrik bilang rekomen dual crown wih gila berarti track sini aman sob aman banget tinggal kita berani kasetan nggak mainnya ya pasti ada pertanyaan lagi dari kalian sob kalau gitu gue main dimana kita main dimana yah kalau main sama si setup mah jangan dibilang track main main dimana dong kalau aku udah main kaya setup dimana aja kita main bisa sob belinya atau carinya buru-buruan komen disini cari tau dimana ya karena ini limited ini bukan sepeda kaleng-kaleng bukan sepeda kaleng-kaleng butik sepedanya jadi belinya juga seperti orang masuk ke butik kayaknya menjadi satu bagian dari sepeda yang masuk langkah pertama di Indonesia worth it sob kalau lo setan dan gilanya lagi sob dia punya chainstay ini short banget 43 ini nandain nih sepeda ini wah grass banget dan dia punya large pivot disini kemudian disini dia kasih direct chain guide ini max nya 36 untuk chainring nya dan paling kecil 30 jadi bisa kebayang ini emang diciptain memang untuk wah para setan-setan lah yang bisa kendaliin ini sepeda apakah kalian setan? kalian harus punya ini sepeda oke so gimana kelanjutannya hari ini juga kita akan build ini sepeda dan kita akan tes sabtu nanti performanya disuka warna oleh siapa? si rider setan ini jadi kalau kalian mau tau performanya apakah benar si rider ini setan? yuk bareng-bareng sabtu besok kita review ini sepeda ditunggu ya sabtu besok selamat menikmati 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 halo sobat-sobat bro si setan ternyata dia adi, nih si setan bisa lihat nih si setan apa aja isinya nih setan gilain nih di, kita dari kokpitnya handlebar, dia pakai apa nih apa nih burtec bukan burtok ya, burtec kemudian brakenya dia pakai hoop belakang, oh ntar ini dia pakai single speed depan, jadi shifternya dipakainya disini di bagian kokpit ini ada nah sebelah kiri, jadi yang punya ini di akhir kanan otaknya jalan semua, makanya dibagi hanya di kanan semua nih depan, brakenya dia pakai hoop juga HP pakai Chris King wih cuman yang agak aneh di sepeda ini dia warna koraknya sop centil banget agak mona sih kesannya tapi, katanya ini limited nih hanya ada di sini nyari susah ke tengah, tadi kita udah bahas pas unboxing belakang V-Hubnya juga pakai Chris King 157 dia punya RD dia pakai sram medium sprocketnya 12 to 52 bener ya, 52 ya 52, pakai sram juga belakang brakenya pakai hoop juga rotornya 6 inch, depan 7 inch nah yang seru dari si setan ini kalau lihat secara geometri atau apa, tapi gue coba ukur dia punya wheelbase 120 dengan angle set derajatnya dia 65 derajat, jadi kalau lihat antara dia punya angle set sama seat post angle nya ini kurang lebih sama, jadi ini kebayang ya ini sepeda kalau dipakai main di turunan enaknya luar biasa tapi, kita mesti coba sih review ntar hari Sabtu terus ditanyakan dia punya power geometrinya itu yang tadi bikin, ini masih enak juga di pedaling karena si Delta Linkage System ini udah proven ya devailing itu sepeda Iron Horse, Sam Hill juara, dia pakai devailing system kemudian ada pivot juga ada ibis juga jadi rasanya sih ini sepeda harus segera di tes hari Sabtu jadi kalau yang mau tahu review nya nih sepeda di track seperti apa apakah sesetan yang pakai kita coba hari Sabtu review nya kayak apa kalau mau join kita review bareng ya kita lihat Sabtu bener nggak sih ini si setan bikin jadi setan